Selamat pagi teman-teman Kembali lagi di channel PNSUGI Seperti biasa sebelumnya saya ingin mengucapkan Banyak terima kasih kepada teman-teman Yang telah mengikuti channel ini Semoga Kita semua senantiasa diberikan Kesehatan, keberakahan Dan keberuntungan Amin Pagi ini Etapa kedua Jadi dari Pangandaran menuju ke Pangalengan Nanti kita ikutin ya Perjalanannya seperti apa Oke Pantainya Asik banget tuh pantainya Pagi ini menuju ke Pangalengan Kita coba lewat ke itu yuk Lewat Pantai Selatan ya yuk Kita lewat Pansela Nanti Adat Apa ini tadi Papa mau mampir ke pantai apa Lupa Lupa namanya Aduh udah di blank Nanti kita coba mampir situ Habis itu Kita menyusuri Pantai Selatan Disitu kita Riding di pinggir pantai terus Nanti baru Naik Ke atas menuju ke arah Bandung Setelah Pantai Selatan ya Di daerah Di daerah Ranca Buaya Oke kita Lanjut lagi ya Nah ini suasana Bandara Lurus terus Ada bandara sini ya Batuh Hiu Batuh Hiu itu apa ya Pantai kali ya Pantai Batuh Hiu gitu ya Sane kiri tadi ya Iya Pantai ya Oke Ya ini suasana di daerah Pangandaran Ekonominya lumayan ayah Masyarakatnya Mereka banyak Jadi usaha-usaha Terkait sama perikanan kali ya Dendel layar punya Perahu gitu kali ya Anyway ini suasana Jalan Menuju ke Pantai Selatan Ini tadi Kalau kita balik lagi Ke Tasikmalaya Tadi pas dari Pangandaran Ambil kanan Tapi kita mau ke Pantai Selatan Lewat jalur Pantai Selatan Kita ambil kiri Ini kita udah Di Jalur Pantai Selatan Jalur Pantai Selatan Jalur Pantai Selatan Ini kalau Kalau mau lihat Kondisi pantainya Begini Pantai Selatan Sedikit truk-truk gede Tidak ada sih Tadi Kak ketemu Itu ya Nah ini nanti kita Destinasinya Ke Destinasinya pertama Ke Pantai Karangbulan Pantai ini Kalau lihat Di Internet Internet Itu kayak banyak Karangnya Gitu Kalau dilihat Internet menarik Ya kita coba Lihat nanti Masih 13 km Lagi Jadi kita Lanjutkan lagi Di sepanjang Pansela Jadi di Pansela itu Banyak spot Pantai ya Banyak spot Spot Pantai Nah Salah satunya Ada Pantai Karangtawulan Tidak tahu Dibayar berapa Siang Pak Ini ke Pantai ya Pak Karangtawulan Berapa bayarnya 10.000 2 2 motor ya 20 Bentar Pak Satu Orang Tadi 10.000 Motornya bayar Ayah sudah Include ya Sudah Include Nah Kita lihat Kondisi Pantainya Seperti ini Kita Parker Dimana Ini Anda Telah Sampai Iya Saya Telah Sampai Oke Kita Parker Dulu Ya Pantainya Seperti Ini Kondisinya Kayaknya Kita Kalau Ke Enak Kalau Kalau kebapak Bisa Kebapak Ya Cuma Mungkin Berbahaya Kali Kita Coba Kesana Wow So View View Is Very Beautiful Keren Banget Pemandangannya Disini Ini Pantai Karang Tawulan Namanya Bali Kalah Keren 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 banget Ya Yoh Begini Suasananya Nih Kita Sudah Tadi Habis Dari Pantai Karang Tawulan Ini Kita Lanjut Menuju Ke Ranca Buaya Ini Suasana Jalur Pantai Selatan Seperti Ini Ini Lurus Saja Sebelah Kiri Persis Pantai Selanjang Pantai Itu Ya Kalau Mau Lihat Tak Lihat Semanjang Kiri Pantai Terus Windy Angin Berangin Tapi Lumayan Adem Ini Ya Karena Anginnya Kenceng Kecepatan Tidak Bisa Kenceng Lari 80 Aja Maksimal 70 80 Gitu Aja Jadi Gimana Tadi Pantainya Gimana Bagus Ya Nanti Tadi Ada Di Videonya Gak Kalah Sama Pantai Karang Bolong Anyer Atau Bali Itu Yaudah Kita Melanjutkan Lagi Gimana Semuanya Lanjut Nah Sekarang Jam 12 Pas Ini Tadi Keluar Dari Daerah Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tadi Ada Dibelangkan Selamat Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tadi Ini Kayaknya Masuk Cerit Ini Adres Adres Menjerit Ya 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 Allah Ayo Iya Ini Berat Ini Lanjut Lanjut Ayo Lanjut Tidak Depannya Apa Aja Tampak Tidak Sido Rambis Tut Ini Baru Tanjakan Ini Kayaknya Nanti Dirancang Buaya Awas Anjing Aduh Kena Ini Ayo Kena Gitu Ayo Itu Tadi Pama Bilang Anjing Hewan Hewan Adres Adres Apa Jerit Jerit Ini Kalau Ditajakan Gara Gara Kemarin Kayaknya Nih Kampas Kebakar Ya Paling Rusak Paling Iya Mangkok Itu Nanti Mungkin Sudah Mulai Gosong Kali Oke Lah Nanti Kita Lanjut Di Depan Ini Kan Masih Ke Ranca Buaya Satu Jam Lagi Kali Oke Lanjut Ya Lebih 20 Menit Siang Kita Sampai Di Pameng Bug Kota Kecil Sebelum Ranca Buaya Ya Namanya Pameng Bug Tulisannya Mana Pantai Mang Pameng Pauk Ini Halo Halonya Untuk Kali ini Etap Kali ini Ke Cari Makan Sih Rumah Makan Bu Umi Itu Sebelum Lancap Buaya Kalau Kata Google Map 23 Menit Lagi Rio Udah Laper Lumayan Lumayan Ya Udah Makan Dua Kali Tadi Makan Lontong Makan Mie Pantes Ngantuk Yowes Kita Lanjut Lagi Ya Yuk Kita Bentar Lagi Rumah Makannya Sekitar 800 Meter Lagi Ya Ini Si Gak Tau Yowes Papa Cuma Lihat Dari Dari Web Sisi Searching Tadi Rumah Makannya Apakah Proper Apa Enggak Eh Iya Panan Jalan Gak Tau Ya Proper Apa Enggak Kita Gak Tau Kita Lihat Dulu Ya Seperti Apa Ini Apa Ya Oh Depan Lagi Tuh 400 Meter 400 Meter Itu Kurang Lebih Mana Yowes Ini Kali Yowes Oh Mana Ini Katanya Sebelah Kanan Kiri Tapi Katanya Sebelah Kanan Tapi Ternyata Sebelah Kiri Ini Nah Ini Aja Rumah Makan Umi Abdul Aziz Oke Kita Coba Coba Makanan Di Dulu Ya Ikan Bakar Cumi Asem Manis Oke Kita Review lagi Nanti Nah Nah Dulu Mau Kesini Yowes Boleh Eh Berhenti Dulu Sini Atau Di depan Aja Yowes Nggak Enak Yowes Ada Ada Oke Dulu Tiga bulannya Lalu Lewat sini Sama Mas Rafli Oke Ini Di Ranca Buaya Ini Kita Naik Nanti Naik Ke Atas Langsung Ke Pangalengan Oke Kita Ikutin Jalan Ini Ya Nah Ini Teman Teman Di Daerah Caringin Kita Naik Ke Atas Terus View Vue Nya Sih Bagus Vue Nya Bagus Tuh Vue Nya Pegunung Perbukitan Semoga Jalannya Bagus Ini Nancak Lagi Ini Nancak Kelog Turun Wuuu Awas Yow Berbahaya Yow Ini Kita Sudah Jalan Ini Sekarang Pukul 15.49 Ya Hampir Jam 4 Tapi Sudah Belap Begini Nah Ini Masih Di Kecamatan Cisewu Tapi Pemandangannya Mantap Pemandangannya Mantap Oke Saya mau Berarti dulu Mau Berarti Bentar Tadi Habis dari Masjid Bagus Itu Masjid Cek Ini Di sini Ada Air terjun Kalau masalah Ya Tayanya Di bawah Itu Ada terjun Dari Air Tujuan Terjun Selesai Terjun Selesai 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 Terjun Selesai nonton jalannya kayak yang di mana ya kayak di tiangpok sana ya jadi pinggir jalan di pinggir yang namanya di pinggir jurang kayak gini wuuh serep itu jurangnya ini saya penyalim sepanjang jalan tadi pemandangannya oke benar-benar memanjakan mata ini nanjak banget ini ini di talegong puncak talegong ini udah di depan kira-kira setengah jam lagi kita akan sampai di penghalangan selamat menikmati tadi berkelok-kelok dan ini udah berkabut ya ini sebelah sana kebuntah kok ya ya sebelah sana kebuntah nah ini saya cuma pengen masih tahu bahwa ini dingin banget terus udah berkabut saya dari tadi ngeliatin mas-mas disini ada ngamera-ngamera yang bikin konten ya ini sebelah kanan udah berkabut ini ini bukit-bukit sebenarnya sebelah kanan jadi kayaknya negeri di atas awan ini kalau kabutnya turun ya ini kurang lebih 13km lagi kita akan sampai di hotelnya ini sudah masuk ke dalam ini depan udah kabut di kamera kelihatan nggak ya oke kita lanjut ya ini kabutnya tebal juga iya nggak tahu nih di kamera kelihatan nggak ya ini cara kepadanya oh nggak sobang yuk cara kepadanya mungkin sekitar 50 meter ini 50 meter oke ayo yuk kita coba salin ini kebuntah nih kanan kiri teh ya akhirnya temen-temen kita udah sampai di daerah pengalian ini tempatnya di kawasan si tujuh dojah sekarang pukul 16.57 pukul lima lah ya dari tadi perkiraan kita sampai sini tuh tepat kayaknya resumo tadi dari cari sampai sini jalannya lanjang terus dan apa namanya curang terus ada jalan yang bagus ada yang jelek campur gitu ya nah ini kita udah sampai di sini lalu video hari ini sampai di sini aja dulu nanti besok lanjut lagi ya oke temen-temen terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini semoga kalian semua dan kita semua senang jasa diberikan kesehatan kepercayaan dan keberuntungan amin oke sampai jumpa lagi terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati